Ketua KPK melantik Sekretaris Jenderal KPK serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring menjadi pegawai negeri sipil. Firly pun mengingatkan insan KPK agar membelat kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok dalam memberantas korupsi. Hari ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri melantik Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan. Keduanya pun disumpah menjadi pegawai negeri sipil. Pelantikan yang digelar di Aula Gedung Juang KPK berdasar keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Gadis Miring PPA tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan KPK. Setelah membaca sumpah, keduanya menandatangani sumpah jabatan PNS dan fakta integritas. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa dimanapun berada, bahwasannya siapapun yang melakukan korupsi adalah penghanat Pancasila. Mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir-butir silah daripada Pancasila. KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan manapun dalam masalahan tugasnya yang diberikan negara dan rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negari NKRI. Pemirsa 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Upacara Hari Peringatan Pancasila digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Di Istana Bogor, Presiden Jokowi Dodo menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pancasila. Presiden menggunakan baju tanah bumbu dari Kalimantan Selatan. Ketua MPR Bambang Susatyo bertugas membacakan naskah Pancasila. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upacara yang digelar pagi tadi, sejumlah ketua lembaga pun turut hadir secara daring. Dalam pidatonya, Presiden mengajak warga untuk tetap menerapkan Pancasila dalam menghadapi perkembangan global. Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Namun, tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat. Memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Pemirsa Megawati Soekarno Putri kembali menyentil petugas partai yang tidak mengikuti arahan. Megawati mempersilahkan kader yang membangkang untuk hengkang dari partai yang ia pimpin. Saat meresmikan 25 kantor partai baru di tingkat Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang, Megawati kembali menyentil petugas partai yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Megawati menegaskan bahwa jika tidak ingin mengikuti perintah partai, maka dipersilahkan untuk hengkang. Kalau tidak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diperitugas oleh partai. Out, begitu saja, mundur. Jangan lagi. Orang yang kemarin saya cerita ada kasus, saya pecat, nah baru sudah. Kelimpangan tidak jelas. Tahu nggak, bala tentara saya itu ya kalian loh. Kaliannya melempem, melempem lah saya. Jangan lupa loh. Kalau kalian nggak mau bergerak, itu bagaimana mau besar. Megawati pun meminta petugas partai untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan partai. Usai memberikan sambutan, Megawati pun menandatangani prasasti kantor perwakilan PDI Perjuangan. Seling sindir juga sempat terjadi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan meminta agar Kepala Daerah bekerja di lapangan dan bukan membangun citra di media sosial. Pemimpin itu menurut saya, ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Inilah sindiran yang dilontarkan Puan Maharani di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan saat konsolidasi menuju 2024. Meski berlangsung di Jawa Tengah, namun acara ini justru tidak dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Terkait acara konsolidasi yang berlangsung tanpa kehadirannya, Ganjar menegaskan bahwa dirinya hanya seorang kader. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap terkait pencapai. Selain bekerja di lapangan, norma kepartaian juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengusung kader dalam bursa pencapresan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Selamat sore, Bang Syukur dan Bang Ujang Komarudin. Selamat sore, Davi. Salah satunya adalah menafsirkan bahwa hal itu ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Bagaimana sebenarnya kita membaca dinamika seperti ini, Bang Ujang? Kan sebenarnya apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati itu bukan hal yang pertama ketika mengatakan petugas partai. Ini sudah yang setiap kali, termasuk ketika dulu menyindir Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi petugas partai dulu. Nah hari ini juga, katakanlah saat ini, sudah mulai. Karena mungkin saja banyak kader yang tadi ya dianggap mementingkan kepentingan sendiri, tidak bersama-sama membangun partai, lalu ingin membangun pencitraan sendiri. Maka diputuslah mata rantai itu untuk kepentingan partai. Nah cuma persoalannya adalah ketika sudah dijadikan menjadi petugas partai, memang seluruh kader akan sulit bergerak. Akan sulit melakukan improvisasi gitu. Karena apapun nanti akan dibatasi oleh kepentingan dari partai politik itu sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah sesungguhnya apa yang dilakukan Ibu Megawati itu, kalau kita boleh katakan itu secara umum. Tapi juga sekaligus juga secara tajam mengkritik Pak Ganjar Pranowo. Selaku orang Jawa dan selaku politisi, tentu Pak Ganjar juga paham. Dan para politisi di Indonesia juga paham. Apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Saya kira demikian Mas Davi. Ya baik. Pak Sukurnababan, betulkah pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Megawati ini memang ditujukan untuk Pak Ganjar Pranowo? Jawa, saya mau menjelaskan satu hal dulu. Bahwa setiap organisasi atau komunitas pasti memiliki aturan. Aturan tugas daripada organisasi tersebut. Nah maka semua orang yang ada di organisasi itu menuruti, mengikuti aturan dan melaksanakan tugas. Demikian juga kami di PDI Perjuangan. Sama seperti Syafa dan Davi ini. Sekarang kita lagi live ini. Tentu ada aturan yang harus kalian ikuti. Ada peraturan yang harus kalian ikuti PDI Perjuangan juga. Kami memiliki tujuan dan aturan. Nah tugas PDI Perjuangan itu ada dua hal yang sangat penting. Pertama tentu saja semua kader PDI Perjuangan, anggota PDI Perjuangan, ya harus membungikan Pancasila. Apalagi saat ini kita lagi merayakan hari lahirnya Pancasila. Nah yang kedua itu adalah membangun rakyat sesuai dengan, apa namanya, tri sakti yang diajarkan oleh Bung Karno. Nah maka Kepala Daerah Legislatif seluruh struktur partai ya melakukan tugas-tugas tersebut. Nah tentu yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Separno Putri adalah kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Jadi bukan kepada satu orang. PDI Perjuangan itu kan bukan satu orang siapa. PDI Perjuangan itu jutaan. Saya PDI Perjuangan. Itu juga ke saya, ke semua kader. Agar tetap fokus dengan tugas. Ya kalau sudah tidak mau melaksanakan tugas tidak taat organisasi, ya keluar. Itu kan hal biasa. Sama sekarang ini seperti yang saya katakan tadi. Siapa dan Davi? Kita lain. Kalau sudah tidak benar melaksanakan tugas kan pasti perusahaan mengeluarkan. Baik, tapi kan apa yang dikatakan tadi adalah secara umum ditujukan untuk seluruh kader dan juga petugas partai termasuk di dalamnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah kemudian ini sudah menimbulkan banyak tafsiran khususnya di masyarakat ini. Ini tanggapan Anda, Bang Sukut? Loh itu yang saya katakan. PDI Perjuangan itu kan bukan satu orang. Yang melakukan tafsiran itu kan orang yang tidak mengerti. Siapa Davi? Itu bisa saja ke saya. Sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Saya kan juga PDI Perjuangan. Bukan orang per orang. Jangan dianggap satu orang itu lebih besar dari partai. Ya ketua umum kalau menegur seseorang pasti memanggil. Tidak perlu melalui wacana publik. Beliau ketua umum PDI Perjuangan loh. Saya salah, saya dipanggil. Tidak perlu saya dimarahi di depan umum. Bukan begitu pola ketua umum saya. Jadi jangan kita tarik-tarik bahwa seolah-olah satu orang itu adalah PDI Perjuangan. Kami sekarang ini lagi fokus untuk membangun struktur kepartaian kami. Terus lagi melakukan kerja-kerja kerayakan. membangun, membangun melalui desa. Terus kemudian mengenai penghijauan, menanam pohon, menumbuhkan pertanian di masyarakat, di situasi COVID seperti ini. Jadi kami belum berbicara urusan pilih, presenasi jauh. Bagi kami sekarang ini adalah bagaimana mengambil hati rakyat, bekerja untuk rakyat, dan membangun organisasi kepartai kami. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mempresensikan orang per orang, ya salah besar dia. Pak Ujang Komarudin, sepengamatan Anda, sekompleks apa dinamika politik yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan sehingga pernyataan serupa terlontar dua kali. Pertama oleh Puan Maharani, kemudian oleh Megawati Soekarno Putri. Namun tahan dulu jawabannya Pak Ujang, kita kembali usai jeda. Pemilih sejarah kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di AINU Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.